Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin menyimak satu survei yang mengejutkan dilakukan oleh surat kabar mingguan di teks pos katolik yang kemudian dirilis oleh katolik news agency 9 Juli 2020 jadi belum terlalu lama untuk sebuah hasil survei yang menunjukkan bahwa 30% dari penganut katolik atau jamaat katolik itu segera akan meninggalkan gereja jejak pendapat ini yang dilakukan oleh lembaga penelitian insa konsuler untuk surat kabar mingguan katolik di teks pos melaporkan bahwa hampir sepertiga dari responden yang ditanya akan meninggalkan gereja jadi pertanyaannya adalah apakah anda jamaat katolik kalau ditanya iya maka ada pertanyaan berikutnya apakah anda akan meninggalkan gereja jawabannya iya itu sampai 30% dari jamaat katolik yang dilakukan oleh insa konsuler ini nah para peneliti yang mengatakan pada 9 Juli itu menyatakan juga bahwa 54% masih tetap untuk menjadi akatolik tidak setuju dengan pernyataan untuk keluar dari gereja dan 9% tidak tahu 7% tidak memberikan jawaban itu artinya bahwa yang 9% dan 7% ada kemungkinan juga relatif sama dengan yang ingin keluar dari gereja tapi mungkin agak malu begitu ya ini survei yang dilakukan oleh insa konsuler atas permintaan dari Mingguan Katolik Deltik Spos yang kemudian dirilis oleh Katolik News Agency ini dibuat karena rilis resmi atau pernyataan resmi bulan lalu yang menunjukkan bahwa jumlah umat katolik yang secara resmi meninggalkan gereja itu di tahun 2019 menurut statistik itu sampai 272.771 orang itu keluar dari gereja Katolik tahun lalu meningkat signifikan dari tahun 2018 sebanyak 216.078 orang angka sampai satu digit ini bisa keluar karena memang dalam sistem Katolik yang ada di Jerman dan pemerintah Jerman sendiri itu memang terkait dengan pajak gereja tersebut jadi jika seseorang terdaftar sebagai seorang Katolik maka 8-9% dari pajak penghasilan mereka disumbangkan ke gereja dan satu-satunya cara agar mereka dapat berhenti membayar pajak adalah dengan membuat pernyataan resmi di clear yang menyatakan bahwa dia keluar dari keanggotaan gereja itu tanpa perlu ditanya alasannya mengapa pokoknya dia mengatakan keluar dari gereja maka 8-9% dari pajak penghasilan itu dihapus untuk gereja ya inilah situasi-situasi yang sangat berat dihadapi oleh gereja Katolik sekalipun menjadi sangat menguntungkan karena peranan dari negara ini mengumpulkan pajak gereja itu dengan sendirinya gereja memang mendapatkan uang cukup banyak karena langsung diintegrasikan dengan pajak pertambahan nilai pajak penghasilan maksudnya dari setiap anggota jamaat itu nah ternyata jumlah 30% orang dari Katolik yang mau keluar dari gereja Katolik ini juga menunjukkan satu pola yang relatif sama terhadap gereja yang lain jadi para peneliti dari Insakonsuler ini juga melakukan penelitian dan mewancarai anggota gereja dari Injili di Jerman EKD badan yang kira-kira mewakili sekitar 20 kelompok protestan termasuk Luteran mereka menemukan bahwa 26% dari mereka yang disurvey itu juga mempertimbangkan untuk keluar dari gereja Injili atau gereja protestan lah ya dalam berbagai denominasi yang dimilikinya dan ini adalah juga menunjukkan satu data juga bahwa keanggotaan dari protestan itu memang turun cukup besar juga ya dari apa namanya dari protestan ini sekitar 200an juta juga ya dan memang jumlah dari kekristenan yang ada di Jerman pada 2019 itu katolik itu mencapai 21,14 juta dan protestan ya itu 20,7 juta jika digabungkan begitu itu menjadi 440 ribu orang yang meninggalkan kekristenan itu tahun 2019 nah ini apa namanya realitas-realitas yang dihadapi di Jerman ya di samping memang ini Jerman menjadi sangat khas karena dia tidak hanya isu tentang pelecehan seksual ya yang banyak membuat orang di Jerman itu keluar dari gereja ya ya pajak iya isu tentang pelecehan seksual itu kan sudah terjadi di mana-mana gitu ya nah tetapi di Jerman ini juga sempat menjadi perhatian Fatikan dimana pada tahun 2019 Paus Francisus itu mengirimkan surat setepal 28 halaman kepada umat katolik Jerman yang mendesak mereka untuk fokus pada evangelisasi dalam menghadapi erosi yang semakin besar dan kemerosotan iman itu temanya seperti itu dilansir oleh katolik news agency ya kenapa seperti itu karena memang Jerman itu mengembangkan isu yang tampaknya cukup kontroversial dianggap oleh Kristen ya pusat ya di apa namanya katolik pusat di Fatikan ya ini berkenaan dengan cara kekuasaan yang dijalankan oleh gereja ya moralitas seksual moralitas seksual persoalan imamat dan peran wanita salah satu aspek saja misalnya masalah moralitas seksual ini gereja katolik di Jerman mulai mempertanyaan tentang hidup selibat ya hidup yang tidak kawin yang biasanya dijalankan oleh para pastor para uskup ya biarawati pokoknya para petinggi-petinggi gereja lah itu kan di dalam di dalam doktrin mereka doktrin selibat itu kan memang seperti itu tidak boleh kawin tetapi realitas menunjukkan bahwa tidak boleh kawin itulah yang menjadi sumber masalah ya menjadi sumber masalah dari adanya banyak sekali pelecehan yang terjadi di jagadnya katolik yang ada di seluruh dunia ini tidak hanya di Eropa di Amerika Kanada Amerika Latin dan mungkin juga kalau kabarnya di Indonesia juga banyak juga sudah ada survei-survei atau penelitian-penelitian dan berita-berita yang menyatakan tentang adanya pelecehan seksual seperti itu dan ini sekarang sudah mulai dipersoalkan oleh Katolik Jerman supaya orang itu tidak harus menjadi selibat untuk menjadi petinggi-petinggi gereja yang ada di Jerman itu dan inilah dianggap isu kontroversial ya karena itu melanggar dari doktrin yang sudah berjalan selama ribuan tahun itu nah banyak sekali problem yang dihadapi oleh apa Katolik maupun protestan di Jerman atau kekristianan secara umum yang terjadi di Jerman akan menjadi seperti apa ini masa depan kekristianan di Jerman itu jika survei yang dilakukan oleh Insaconsuler ini cukup bisa diandalkan jadi sekitar 30% untuk Katolik dan 26% untuk protestan ingin menyatakan keluar dari gereja maka memang dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun ya memang gulung tikar itu kekristianan yang ada di Jerman itu dan tampaknya memang skala orang keluar dari gereja itu semakin tahun semakin kesini semakin tahun-tahun terakhir ini dalam jumlah peningkatan yang sangat signifikan itu ya itulah menjadi persoalan-persoalan besar dan apakah kemerosotan spiritual dan moralitas yang ada di Jerman itu bisa digantikan dengan Islam tampaknya memang peluang besar bagi umat Islam ketika orang-orang di Jerman sudah mulai banyak meninggalkan agama Kristen menjadi agnostik dan menjadi ateis itu akan bisa disambut dengan mudah oleh iman Islam yang memang kaya dengan spiritualitasnya dan nilai-nilai Islam yang memang sangat didukung oleh intelektualitas itu kita berharap bahwa perkembangan Islam yang ada di Jerman akan jauh lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya bila itu fekwal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh